Planet bumi yang kita tinggali sekarang memiliki luas permukaan sekitar 510,1 juta km persegi yang sekitar 3 perempatnya tertutup oleh air, mulai dari lautan, danau, hingga aliran-aliran sungai. Dari sekian banyak sumber-sumber air yang ada di seluruh dunia, ada beberapa tempat dengan airnya yang sangat jernih bagaikan hamparan kaca. Tempat-tempat mana sejakah itu? Mari simak video berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Sungai Hinatuan, Filipina Sungai Hinatuan merupakan sebuah sungai musim semi yang terdapat di pulau Mindanao, Provinsi Surigao del Sur, Filipina. Pada aliran sungai ini terdapat sebuah gua bawah air yang terisi dengan air berwarna biru safir, yang menurut sebuah legenda, warna tersebut ditambahkan oleh peri yang membuatnya begitu indah. Mulut gua bawah air ini pertama kali ditemukan oleh Alex Santos pada tahun 1999, dan baru tahun 2010, gua bawah air ini dieksplorasi oleh tiga penyelam gua yang dipimpin oleh Dr. Alfonso Amores, dengan dua anggota timnya bernama Bernal Gasrado dan M.G. Pilermo. Warna air yang ada pada mulut gua sangatlah jernih, sehingga ikan-ikan hangat sangat mudah untuk terlihat. Namun menurut masyarakat setempat, ikan yang terlihat tersebut tidak dapat ditangkap dengan cara apapun. Sungai Sucuri, Brazil Sungai ini terletak di salah satu negara bagian yang ada di Brazil, yaitu Mato Grosodosu. Sungai ini sangatlah menakjubkan karena kejernihan airnya membagikan hamparan kaca, karena visibilitasnya bisa mencapai sedalam 18 meter. Air yang ada pada sungai ini sejernih ini, karena berasal dari sumur-sumur artesis yang kemudian muncul dari tanah dan membentuk kolam-kolam. Bisa dikatakan, ini bukanlah seperti sungai, melainkan seperti akwarium dengan ukuran besar, karena tanaman air dan ikan-ikan yang berwarna wari dapat terlihat dengan jelas. Itu akan sangat memanjakan mata ketika melakukan snorkeling bagi karyanya yang suka melihat kehidupan di bawah air. Karena keindahan dari sungai Sucuri ini, pemerintah Brazil memasukkannya dalam wilayah yang dilindungi. Danau Flathead, Amerika Serikat Ini merupakan danau alami terbesar yang berada di barat laut negara bagian Montana yang sumber airnya berasal dari sungai Flathead dan Swan. Luas permukaan dari danau Flathead ini sekitar 510 km persegi dengan kedalaman rata-ratanya. Danau ini sangat terkenal dengan airnya yang sangat jernih, jadi dapat terlihat bagikan seperti hamparan kaca yang luas, sehingga membuat perahu-perahu yang ada di permukaan airnya terlihat seperti mengambang. Dari ukurannya yang luas, danau Flathead ini dapat dikatakan sebagai salah satu danau terbersih yang ada di dunia. Air pada danau ini bisa sangat jernih, karena air yang tertampung di danau ini berasal dari salju murni yang mencair di pegunungan Rocky. Danau Melisani Yunani Danau yang satu ini tidak seperti danau pada umumnya yang ada di permukaan, sehingga dapat mudah untuk terlihat. Danau Melisani sendiri berada pada sebuah gua yang berada pada pulau Kevalonia yang bernama Gua Melisani. Danau ini diperkirakan sudah berusia 20 ribu tahun dan awalnya berada di bawah tanah dan tidak terlihat. Kemudian terjadi gempas sekitar ribuan tahun yang lalu, sehingga membuka bagian atasnya yang membuat cahaya matahari dapat menembus masuk, menyinari permukaan danau, dan memperlihatkan jernihnya air yang ada pada danau ini. Air yang ada pada danau ini berasal dari air laut yang tersedot ke dalam gua dan mengalami penyaringan sehingga air yang sampai pada danau ini terlihat sangat jernih. Membuat kapal yang ada di permukaannya terlihat seperti melayang. Danau Hijau, Austria Danau Hijau atau juga dikenal dengan Grunersee, merupakan sebuah danau yang terletak di sebuah desa bernama Tragos, Tyria, Austria. Danau ini dikelilingi oleh hutan dan tiga gunung bernama Messinerie, Trenschling, dan Frippitz. Ketiga gunung ini masih termasuk dalam pegunungan Hawksweb. Nama Danau Hijau sendiri berasal dari air yang ada pada danau ini karena berwarna hijau zamrut yang airnya bersumber dari selju yang mencair dari pegunungan Kars. Kedalaman pada danau ini akan berubah-ubah seiring bergantinya musim. Saat musim dingin, kedalamannya hanya akan berkisar 1 hingga 2 meter saja dan daerah di sekitaran danau akan berubah menjadi tamat. Namun ketika musim semi tiba, danau akan mencapai kedalaman maksimumnya sekitar 12 meter. Karena lonjakan wisatawan yang telah terjadi, dan diperkirakan dapat merusak lingkungan sensitif ini, semua kegiatan olahraga yang menggunakan danau ini resmi dilarang sejak 1 Januari 2016. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!